Copet Marak di Sekaten, Wakapolresta Solo, cek ke lokasi. Momentum Sekaten kerap dimanfaatkan para pelaku copet untuk beraksi. Dalam beberapa hari sejak Sekaten dibuka, banyak pengunjung jadi korban copet. Adanya kejadian tersebut, Wakapolresta Surakarta, AKBP Gatot Yulianto terjun ke lapangan untuk melaksanakan operasi copet sambil melakukan pengamanan bagi para pedagang atau para pelaku usaha hiburan yang membuka usaha di Sekaten. Pengamanan intensif dilakukan di Pasar Malam Sekaten di Alun-Alun Utara dan Alun-Alun Selatan Keraton Kasunanan Surakarta. Pada Rabu malam tanggal 22 September tahun 2022. Keberadaan Wakapolresta di Malam Sekaten bersama anggota yang berjaga sempat berbincang dengan beberapa pedagang dan pengunjung Sekaten. Kemudian Wakapolresta juga menyambangi kantong parkir kendaraan bermotor. Dari pantauan di lapangan, tidak ada tarif parkir kendaraan yang ugal-ugalan. Hal itu berdasarkan keterangan pengelola parkir maupun pengunjung. Ada pun keluhan pengunjung atas ula pengamen yang kerap memaksa untuk diberi uang. Masih ada beberapa pengamen di Sekaten. Namun, mereka tidak memaksa untuk diberi uang oleh pengunjung. Jika pengunjung tak memberi uang, mereka langsung pergi. Gatot menambahkan Polri memperketat pengamanan Sekaten menyusul banyaknya laporan dan aduan ikhwal pencurian handphone dan dompet. Pengamanan dilakukan tim gabungan dari TNI Polri, Satpol PP Solo, dan Dinas Perhubungan atau Dishub Solo. Untuk melakukan pengecekan terkait dengan adunya aduan masyarakat. Aduan masyarakat terkait banyaknya sampah yang pertama, kemudian masalah harus lalu lintas, kemudian masalah penghutan parkir yang tinggi. Itu kami cek semuanya untuk memastikan. Karena kenapa? Dengan aduan masyarakat kemarin, kemarin saya menugaskan Kabakob untuk rapat dengan beberapa kepala dinas terkait dan EO serta pengelola yaitu pihak Kraton untuk memastikan adanya keluhan masyarakat tersebut. Dan kami sudah berusaha untuk berkunasi, untuk memperbaiki terkait dengan aduan masyarakat tersebut. Dan malam ini, saya ingin memastikan aduan masyarakat tersebut atau apa yang dirapatkan oleh beberapa instansi tersebut sudah baik atau belum. Dan ternyata saya cek malam ini ada perbaikan. Salah satunya terkait aduan adanya sampah, tadi saya sudah melihat memang banyak sampah sedikit, tapi menurut saya itu pajar. Artinya sampah juga sudah dikumpulkan dengan baik. Kemudian yang kedua, terkait adanya pengamen yang memaksa. Tadi saya sudah berinteraksi dengan para penjual maupun pengelola mainan, pengunjung itu tidak ada pengamen yang memaksa. Pengamen memang ada, tetapi dia tidak memaksa untuk memberikan uang kepada pengamen tersebut. Kemudian yang kedua, terkait penghutan pengelola parkir yang tinggi. Saya sudah mengecek langsung ke beberapa area tempat parkir, pengelolahnya, bahwasannya di situ penghutan parkir, kendaraan bermotor roda 2 itu 3.000. Kemudian roda 4-nya 5.000. Dan ini saya sudah cek ke semuanya, itu sama, tidak ada yang tinggi. Artinya itu wajar, sama. Karena dengan aduan masyarakat kemarin, ada yang memungkinkan 10.000. Nah, ternyata tidak ada. Roda 2, 3.000. Roda 4, 5.000. Dan kami juga mengecek, terkait dengan safety keamanan permainan anak-anak, tadi kami juga mengecek kepada pengelolanya, kami yakinkan, kami pastikan, kami menghimbau kepada pengelola itu, untuk memastikan keamanan anak yang menaik permainan tersebut. Terima kasih telah menonton!